Intro Mandarin Lovers, balik lagi di Dancing Mandarin Terima kasih sudah bertahan hingga segmen 6 Ya iyalah pasti bertahan karena malam hari ini saya gak sendiran Coba kalau saya sendiran kamu sudah minum panadol 8 strip Tapi berhubung malam hari ini saya ditemani oleh Tien Chang Yishang Yang ganteng-ganteng sekali Dan juga lagu-lagunya lagi sering dinyanyikan di karaoke-karaoke begitu Makanya kamu betah ya kalau bisa mah 12 segmen yang kemarin lovers ya Dan ini untuk Tien Chang Yishang ini kan musim Chinese New Year ya Di Indonesia itu dapet show kemana saja nih di Indonesia untuk Chinese New Year setahun ini Singen, tak singen, tau nali biaya ini Singen Ini ada beberapa yang di sini Sebagian besar di Indo Iya dimana ya di Indonesia Surabaya, Genggang Batam Cintai Jakarta Apa yang ini? Medan, Genggang Toki Koci Masih ada Medan Tapi mungkin Betul-betul ya Memang tahun ini tahunnya Tien Chang Yishang Karena memang saya pun melihat di poster-poster Perayaan-perayaan di mana Tien Chang Yishang lagi Tien Chang Yishang lagi Satu-satunya ya di televisi Indonesia di Jakarta ini Menurut Tien Chang Yishang bagaimana untuk acara ini? Menurut mereka berdua program ini sangat fresh banget, out of the box Jadi kalau mungkin kalau ada ke depannya lagi Kalian semua? Tuhan lupa Terus ini pertanyaan terakhir Tuhan, maaf Oh my god Aku di-ini, di-blast ya Hari ini gak terucap kata-kata aneh pada mana-mana nih Oke Mati Novas Jadi pertanyaan terakhir untuk Tien Chang Yishang Kan Menyinggung tadi kan sering banget suka lagi suka gitu untuk berianyi logo Bahasa Indonesia Ada gak keinginan mungkin untuk berkolaborasi dengan penyanyi Indonesia dan siapa? Sama mereka akan berbicara dengan bahasa Indonesia dan pakai gara? Ada ke ikan yang anda lakukan? Kita ada kemungkinan, pasti harus Mungkin ada kemungkinan Tidak, semua jawabannya seperti itu Dengan siapa? Sedangkan siapa Oh dengan kok Terima kasih Saya ingin mengenai yang kamu bisa Kamu menda nanti Maksud saya, saya ingin mengenai siapa? Gitu, Kisudayanti, siapakah Karena Kisudayanti, kita mungkin Bukan terdekat Jika ada peluang, Jika ada peluang, Mereka tidak terkenal dengan Artis indonesia yang lokal Mungkin akan membutuhkan banyak komen Oh begitu, karena Dunia berbeda kan, di Indonesia Mereka lebih ke Mandarin dan di Indonesia Mandarin masih Di bawahnya Malaysia, jadi Mandarin di Indonesia Masih di bawahnya Malaysia, kalau di Malaysia kan Misalnya, kalian berdua bisa Tampil di televisi, banyak televisi kan TV3 ada, kemudian NTV7 ada Malaysia, kalau di Indonesia Itu belum ada stasiun televisi yang Menanyangkan program Mandarin, kasih tau Jadi, memang Mereka di Indonesia Belum di Indonesia Jadi, ini adalah kalian pertama Gitu Jadi, memang Mada malam hari ini Mereka di Indonesia Itu betul-betul seperti ketibaan Duri dan runtuh ya Kedatangan mereka berdua di sini Oke, terima kasih Tiansyang Semoga Alumnya sukses Semoga di Indonesia semakin terkenal Oh, kita akan menggantikan dalam bahasa Mandarin untuk Orang bilang Imlek Ngomong aja Mereka di Indonesia semakin Mau ngomong Terima kasih untuk Keenam segmen ini sudah bertahan Di Lessing Mandarin bersama saya dan juga Tien Siang Nanti mungkin di episode lain Di Jumat lain kita bisa bertemu lagi dengan Artis-artis Mandarin lain Yang mungkin lebih punya nama lagi Atau apa pokoknya Lessing Mandarin Jumat salam akan menghadirkan penyanyi Penyanyi Mandarin dari Indonesia maupun dari luar negeri Yang berkualitas Jangan lupa sesekan terus Lessing Mandarin dari Senin sampai Senin lagi Jam 9 sampai dengan jam 10 malam Serta Weekend Open Studio Dari jam 9 sampai dengan jam 10 malam Hanya di High Indo The Color Of Asia Bye-bye Bye Dari dulu dalam sejarah asmara Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih 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 Terima kasih